Sial, tidak ada orang seperti itu. Bagaimana itu mungkin? Mungkinkah sang tau kecil masih ada di dalam? Orang-orang ini semua tercengang. Murong King Cheng dan Li Hong Siu juga melihat sekeliling. Di mana kakak Xuan? Murong King Cheng merasa cemas. Li Hong Siu mengerutkan kening. Dia belum keluar. Orang-orang di sekitar juga berbisik-bisik. Apakah Lin Woody meninggal di sana? Itu tidak mungkin. Apa yang Anda ketahui? Saya akan memberitahu Anda, sesuatu yang besar telah terjadi. Tak lama kemudian berita itu menyebar. Maksud Mulin Woody mengalahkan Yu Kuan. Astaga, apakah dia sudah ada dalam daftar haji? Berita itu bagai suara guntur yang menggelegar, menggemparkan para ahli di sekitarnya. Ini benar-benar berita yang menggemparkan. Sejujurnya, mereka tahu bahwa beberapa anak muda jenius akan masuk dalam daftar pesiarah, tetapi mereka tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat itu. Dan orang pertama yang berhasil adalah Lin Woody. Tapi di mana dia sekarang? Mungkinkah dia dibunuh oleh yang mulia? Banyak orang berbisik-bisik. Pemimpin klan Bukit Hijau pun memandang ke arah sembilan yang mulia suci. Rekan-rekan Taois, apakah Anda tahu di mana Tuan Muda Lin berada? Para yang mulia berkata, bagaimana kami bisa tahu tentang anak itu? Mungkinkah Anda curiga bahwa kami telah mengambil tindakan? Huff, kenapa kita mesti menyerang junior yang masih muda? Banyak orang yang mulutnya berkedut saat mendengar ini. Mereka tidak percaya karena para yang mulia dari rumah besar yang sunyi benar-benar menyerangnya. Hanya saja mereka tidak berhasil. Mereka menunggu dengan cemas dan menemukan Lin Suan belum keluar. Apa yang sedang terjadi? Murong King Cheng ingin kembali lagi, tetapi dia diberitahu bahwa dia tidak bisa. Mereka hanya bisa menunggu di sini. Huff, mungkin dia sudah mati di dalam. Yukuan tersenyum sinis. Dia sangat ingin Lin Suan mati. Seseorang dengan kepribadian seperti dia terlalu sombong. Mustahil baginya untuk melangkah jauh. Wan Jianyi mendengus. Banyak orang menghela napas lega. Kekuatan Lin Suan membuat mereka takut. Untung saja dia mati. Tidak mungkin, bagaimana mungkin Lin Gongzi bisa mati? King San dan yang lainnya menggelengkan kepala karena tidak percaya. Sebelumnya, Lin Suan telah banyak membantu mereka. Mereka tidak ingin orang seperti itu jatuh. Pemimpin klan, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Jangan tutup dunia Green Mountain dulu. Pemimpin klan Gunung Hijau mengangguk. Dia tidak ingin terjadi apa-apa padanya di dalam. Begitu saja, semua orang menunggu setengah bulan lagi. Akibatnya, banyak orang pergi. Mereka merasa Lin Suan tidak akan pernah keluar lagi. Pada saat yang sama, di istana surga kesembilan puncak matahari terbenam. Lin Suan perlahan membuka matanya. Lingkungan di sekitarnya masih gelap. Dia mengusap kepalanya dan merasa tidak dapat membedakan antara mimpi dan kenyataan sebab dia bermimpi sangat, sangat panjang. Bermimpi selama seribu tahun, hari apa sekarang? Lin Suan mendorong pintu istana dan keluar. Dia mendapati tidak ada seorang pun di sekitar. Apakah mereka semua sudah pergi? Lin Suan juga ikut keluar. Dia hendak pergi. Namun, pada saat ini, dia tertegun. Kultivasi saya. Dia merasakannya dengan saksama, dan sesaat kemudian, matanya terbelalak. Apakah dia berada di tahap tengah surga ke-6? Sekarang, dia telah berhasil menerobos lagi. Dari tahap awal Sein kecil hingga tahap menengah. Sungguh tidak dapat dipercaya. Dia baru saja bermimpi dan kultivasinya berhasil. Mungkinkah beberapa ratus tahun telah berlalu? Lin Suan mengerutkan kening. Dia tidak tahu karena tidak seorang pun dapat memberitahunya. Memikirkan hal ini, dia tidak sabar untuk kembali. Dia ingin mencari seseorang untuk menanyakan berapa lama waktu telah berlalu. Ketika dia keluar dari puncak matahari terbenam, dia mendapati bahwa dunia Gunung Hijau telah kosong. Ada juga beberapa penduduk asli klan Gunung Hijau dan beberapa orang biasa. Tidak ada orang suci yang lebih kuat seperti dia. Pada saat itu, dia merasakan ada kekuatan besar yang mendorongnya keluar. Ketika dia muncul lagi, dia mendapati bahwa dia telah meninggalkan dunia Gunung Hijau. Kakak Suan, akhirnya kau keluar juga. Murong King Cheng menerkam ke depan dan memeluk Lin Suan. Dia hampir menangis. Li Hong Siu juga muncul. Apa yang dia alami? Mengapa dia keluar begitu terlambat? Di sisi lain, King Sanyu dan yang lainnya juga datang. Lin Suan bertanya, sudah berapa lama? Nak, apa kau bodoh? Kau keluar dua bulan lebih lambat dari kami? Baru dua bulan, Lin Suan terkejut. Berita ini pun menyebar dalam sekejap. Banyak sekali tokoh yang berdatangan. Kamu belum mati. Setelah Yukuan merasakannya, wajahnya menjadi sangat jelek. Kau tidak mati. Baiklah, aku akan membunuhmu sendiri. Wan Jianyi mendengus dingin. Mo Siu, Qin Sianer, dan yang lainnya juga terkejut. Ya, apakah Fang masih hidup? Wajah Master Spirit Turtle dingin. Dia pernah kalah dari anak ini dalam formasi politik sebelumnya. Dia tidak menyangka dia masih hidup. Sembilan orang suci juga datang. Hanya Lin Woody yang keluar. Di mana Taoise kecil itu. Mereka menemukan bahwa Green Mountain World telah ditutup sepenuhnya. Pihak lain tidak muncul. Apa yang sedang terjadi? Izinkan saya bertanya, apakah Anda pernah melihat sedikit Taoise? Yang mulia suci Wan Jianyi berjalan keluar dan bertanya dengan dingin. Para santo yang mulia lainnya juga memiliki ekspresi dingin. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Taoise kecil apa? Aku tidak tahu. Kalau begitu, kenapa kamu keluar terlambat? Apakah aku harus mendengarkanmu saat aku keluar? Lin Suan memutar matanya. Beraninya kau berbicara kepada kami dengan nada seperti itu? Para santo yang mulia ini tidak senang. Apa? Apakah Anda mencoba memamerkan senioritas Anda di hadapan saya? Aku tidak akan tertipu. Lin Suan tidak peduli sama sekali. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Ya Tuhan? Lin Woody terlalu sombong. Dia bahkan tidak menunjukkan muka kepada yang mulia. Kau sedang mencari kematian. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Saint Venerable Dewa Petir berjalan keluar. Saint Venerable lainnya juga memiliki ekspresi dingin. Apa yang kamu inginkan? Para tetua dari Ras Gunung Hijau berjalan mendekat. Kata pemimpin Ras Gunung Hijau. Lin Gongzi adalah tamu dari perlombaan Green Mountain kita. Aku tidak ingin dia terancam di sini. Berengsek. Para yang mulia tampak muram. Yang lainnya juga gempar. Mereka tidak menyangka Lin Suan memiliki kartu truf seperti itu. Klan Green Mountain bersedia melindunginya. Pada saat ini, Mosiu berjalan mendekat dan berkata, Penatua, saya menemukan masalah. Ketika kami berada di Clear Moon Lake, kami bertemu Lin Woody. Pada saat itu, kemampuan formasi susunannya telah mencapai kesempurnaan, dan Taoise kecil itu juga seorang ahli dalam formasi susunan. Apakah menurut Anda ada hubungan antara keduanya? Mata yang mulia dari Aula Mata Air Kuning berbinar. Yang mulia lainnya juga berkata, benarkah? Mosiu berkata, tentu saja benar. Yu Kuan ada di sana saat itu, dan yang lebih penting, Master Spirit Turtle juga ada di sana. Bahkan dengan pencapaian Master Ling Gui, dia tidak dapat dibandingkan dengan anak itu. Dia bahkan tidak dapat dibandingkan dengan sepersepuluh dari anak itu. Kami pikir itu aneh. Apa, Master Spirit Turtle bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sepersepuluh dari anak itu? Para Saint Venerable tercengang. Mereka tahu betapa kuatnya formasi Master Spirit Turtle. Ketika mereka memikirkan tentang formasi yang menantang surga milik Taoise kecil itu, mereka hampir menjadi gila. Dalam sekejap, banyak sekali mata yang tertuju pada Lin Suan. Nak, katakan pada kami, mengapa kamu begitu kuat? Apa hubunganmu dengan Taoise kecil itu? Apakah kalian berdua orang yang sama? Orang-orang di sekitarnya bingung. Siapakah Taoise kecil itu? Bagaimana dia bisa menarik begitu banyak perhatian dari para yang mulia? Akan tetapi, mereka yang mengetahui situasi tersebut merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tahu bahwa Sang Tao kecil telah dengan mudah menjebak sembilan penguasa suci agung, dan bahkan menamparkan wajah mereka seperti orang gila. Seperti yang diduga, berita itu menyebar diam-diam, dan menyebar semakin jauh. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Anda mengatakan bahwa seorang Taoise menendang para santo yang mulia dan merampok sembilan santo yang mulia. Cang tianya, siapa itu? Anda mengatakan bahwa dia Lin Woody. Orang-orang ini gila. Bukankah mereka mengatakan bahwa Lin Woody baru saja masuk daftar pesiarah? Bagaimana dia bisa bersaing dengan sembilan orang suci yang mulia? Lin Suan juga terkejut. Dia tidak menyangka orang-orang ini begitu pintar. Mereka menebaknya dengan sangat cepat. Namun, dia tidak pernah mengakuinya. Dia berkata, Taoise kecil apa? Aku tidak tahu. Apakah kau mencoba menjebakku? Apakah Anda punya bukti kalau saya adalah Taoise kecil? Jadi bagaimana jika formasiku kuat? Penyuruh itu hanya Sein Minor tingkat menengah. Apa salahnya jika formasiku lebih kuat darinya? Namun, Anda mengatakan bahwa saya menjebak sembilan orang suci tertinggi. Pernahkah Anda melihat orang suci kecil menjebak sembilan orang suci tertinggi? Apakah Anda pernah tersambar petir? Memang, orang-orang di sekitar juga tidak mempercayainya. Mengapa itu terdengar seperti legenda? Anak berlidah tajam itu membuat para Sein Venerables menjadi gila. Mereka harus mencari tahu. Yukuan berkata, Sederhana saja. Kita akan tahu saat kita menangkapnya dan mengambil jiwanya. Benar sekali. Yang mulia Huang Ming dari rumah besar yang sunyi keluar. Nak, jika kau tidak bersalah, biarkan kami mengambil jiwamu. 4092 Begitu dia mengatakan itu, ekspresi murong kinceng dan lihong siu berubah. Lin Xuan juga mengerutkan kening. Pencarian jiwa. Kamu pikir kamu siapa? Kau pikir kau bisa mengambil jiwaku? Lucu sekali. Jiwa setiap orang mengandung rahasia yang tak ada habisnya. Bagaimana mungkin mereka membiarkan orang lain mencari dan mengambil jiwa mereka? Kenapa? Apakah Anda merasa bersalah? Huang Ming mendengus dingin. Aku merasa kamu semakin mencurigakan. Para yang mulia santo dari pavilion 10 ribu pedang berjalan mendekat. Begitu pula para yang mulia santo dari kota iblis. Mereka juga ingin mengambil jiwanya. Hem, jangan pergi terlalu jauh. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa suku Gunung Hijau tidak ada? Pemimpin suku Gunung Hijau berjalan mendekat. Saya berkata bahwa Lin Gongzi adalah tamu terhormat kita. Siapapun yang berani menyentuhnya akan menjadi musuh suku Gunung Hijau. Para tetua suku Gunung Hijau dan yang lainnya semuanya berdiri, memancarkan aura dingin. Suasana antara kedua belah pihak menjadi semakin tegang. Ekspresi sembilan orang suci itu tampak buruk. Mereka tidak bertindak gegabu, tetapi mereka juga tidak menyerah. Pada saat itu, Mosiu berkata, Tetua, kamu tidak ingin aku bertarung, kan? Begitu dia mengatakan itu, dia menarik perhatian banyak orang. Mosiu berkata, dia sudah ada di daftar pesiarah. Tidak akan terlalu sulit bagiku untuk melawannya. Lin Woody, apakah kamu berani bertarung denganku? Jika kau kalah, jadilah anak baik dan biarkan kami mengambil jiwamu. Apakah akan ada pertempuran lagi? Dan itu adalah pertempuran di daftar pesiarah. Semua orang menjadi bersemangat. Mereka tidak melihat pertarungan antara Lin Xuan dan Yu Kuan, yang sangat mengecewakan mereka. Namun, sekarang mereka bisa melihat pertarungan antara Mosiu dan Lin Xuan, mereka merasa pantas untuk datang ke sini. Bagaimana menurutmu? Nak, kau berani melawan aku. Mosiu tampak seolah kemenangan ada di tangannya. Lin Xuan berkata, bagaimana jika kamu kalah? Apa yang akan kamu lakukan? Huh, aku tidak boleh kalah. Melihat senyum menghina Lin Xuan, Mosiu menggertakkan giginya dan berkata, jika aku kalah, aku akan membiarkanmu pergi. Bagaimana? Anda menang dan kalah, tetapi Anda tidak mengalami kerugian apapun. Bagaimana mungkin ada hal seperti itu di dunia? Aku tidak akan ikut serta dalam pertempuran seperti itu. Kamu tidak berani. Baiklah, jika aku kalah, aku akan membiarkanmu mengambil jiwaku. Melihat pihak lain tidak mau menerima permintaannya, Mosiu mengucapkan kata-kata seperti itu. Apa gunanya mengambil jiwamu? Lin Xuan mendengus dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jika kau ingin melawan aku, silakan saja. Jika aku kalah, aku akan biarkan kau mengambil jiwaku. Jika kamu kalah, kamu mati. Bagaimana menurutmu? Beranikah kamu? Ketika kata-kata itu keluar, semua orang tercengang. Kalah berarti mati. Ekspresi Mosiu juga berubah. Bocah, jangan berlebihan. Tepat, para orang suci di Aula Aceron meraung marah. Ini tidak adil. Lin Xuan tersenyum. Keadilan, keadilan apa? Kalianlah yang memohon pada si cantik untuk melawanku. Kalau kalian tidak mau, lupakan saja. Aku tidak ingin berkelahi denganmu. Orang-orang di Aula Aceron sangat marah hingga mereka memuntahkan darah. Bahkan yang mulia dari Aula Aceron pun memiliki ekspresi yang buruk. Memang, merekalah yang memulai pertempuran ini. Pihak lain tidak ingin bertempur sejak awal. Jika kondisinya adil, mengapa pihak lain mengambil tindakan? Bertaruhlah padanya, aku tidak percaya dia bisa mengalahkanmu. Apa? Mosiu agak ragu-ragu. Tuhan berkata, mengapa kamu tidak percaya padaku? Aku tahu. Mosiu mengangguk. Memang, apa yang dia khawatirkan? Kekuatannya lebih tinggi dari Yukuan. Bagaimana mungkin dia kalah dari pihak lain? Dan bahkan jika dia kalah, lalu kenapa? Jika ia kalah, ia masih memiliki yang mulia di sisinya yang dapat menyelamatkan hidupnya. Mungkinkah pihak lain membunuhnya di tangan yang mulia? Dengan kata lain, dia tidak akan berada dalam bahaya jika dia kalah. Memikirkan hal itu, dia tersenyum. Anak baik, aku akan melakukan apa yang kau inginkan. Orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Apakah mereka benar-benar akan membuat taruhan besar? Lin Xuan mendengus dingin. Kata-kata tidak menjamin. Mari kita tanda tangani kontrak hidup dan mati. Dia melambaikan tangannya, dan tanah yang tak berujung membentuk sebuah prasas di batu. Lin Xuan menuliskan ketentuannya dan kemudian menanda tangani namanya. Dia menatap Mosiu dan berkata, tulis namamu dengan darah. Huh, kamu masih tidak bisa melarikan diri setelah memainkan begitu banyak trik. Mosiu mendengus dingin. Karena dia sudah memutuskan, dia tidak ragu-ragu. Dia menggigit jarinya dan menulis namanya dengan darah. Lin Xuan menyerahkan prasasti batu itu kepada pemimpin suku Green Hill dan berkata, Senior, simpanlah untukku, kalau-kalau mereka menarik kembali kata-kata mereka nanti. Baiklah, Lin Woody, kontrak hidup dan mati telah ditanda tangani. Mari kita mulai. Mau mu? Lin Xuan berjalan keluar. Ketika penduduk suku Green Hill melihat pemandangan ini, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menghentikannya. Jadi dia berkata, ikutlah denganku. Semua orang, silakan ikuti saya. Kami memiliki arena kuno yang khusus. Sekelompok orang itu berjalan menuju arena kuno dengan cara yang megah. Banyak sekali diskusi yang terjadi. Mereka semua membicarakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Yu Kuan menggertakkan giginya. Meskipun dia tidak mau, dia tahu bahwa kekuatan Mo Siu berada di atas kekuatannya. Wan Jianyi dan yang lainnya berpikiran sama. Di sisi lain, Murong King Cheng dan Li Hong Siu berkata, Saudara Xuan, apakah tidak ada masalah? Lin Xuan mengangguk. Tidak ada masalah. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Sebelum berhasil, dia bisa mengalahkan Yu Kuan. Sekarang setelah berhasil, dia bisa. Sekalipun Mo Siu lebih kuat dari Yu Kuan, dia tidak peduli. Tak lama kemudian, mereka tiba di arena kuno. Orang-orang di sekitarnya menyaksikan. Lin Xuan dan Mo Siu berdiri. Arena kuno bersinar terang, cukup untuk mendukung pertempuran mereka. Bocah, kau terlalu sombong. Apakah kau pikir kau adalah lawanku setelah mengalahkan Yu Kuan? Anda tidak mengerti Pilgrim Roll. Setiap peringkat di Pilgrim Helper Roll memiliki perbedaan kekuatan yang sangat besar. Peringkatku lebih tinggi dari Yu Kuan. Kau tidak sebanding denganku. Yang lebih penting, saya juga menemukan beberapa harta karun yang luar biasa di Green Hill World. Apakah menurutmu aku tidak mendapat apapun? Dia mendengus dingin saat mengatakan hal ini. Hukum mata air kuning melonjak dari tubuhnya dan aura yang dahsyat dan mengerikan menyebar. Orang-orang di sekitar gemetar saat mereka tersapu oleh aura itu. Sungguh aura yang mengerikan. Pupil mata Yu Kuan mengecil. Aura ini sangat dekat dengan alam Sein kecil akhir. Basis kultifasinya telah meningkat. Tampaknya dia tidak akan lama lagi akan berhasil. Dia benar-benar iri. Yang lain juga berteriak. Kekuatan Yu Kuan jauh lebih kuat daripada saat dia masuk. Bagus sekali. Yang mulia dari Aula Mata Air Kuning tersenyum. Mari kita lihat bagaimana Yu Kuan akan mati kali ini. Tidak bagus. King San Yue dan yang lainnya juga khawatir. Bahkan orang-orang King San Wu mengerutkan kening. Mereka memutuskan bahwa apapun hasil pertempuran ini, mereka harus menyelamatkan Nyawa Lin Suan. Nak, apa kabar? Apakah kamu merasa putus asa? Aku hanya selangkah lagi dari alam Sein kecil akhir. Apa ada gunanya kau lawan aku? Mo Siu tertawa bangga. Apakah ini alasan mengapa kamu begitu sombong? Kamu sungguh menyedihkan. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang berhasil? Lin Suan melangkah maju dan melepaskan kekuatannya, yang juga menyapu ke segala arah. Orang-orang di sekitarnya mula-mula tertegun, lalu mereka berteriak liar. Orang suci menengah minor. Lin Wu disudah menjadi Sein kecil menengah. Itu tidak mungkin. Bukankah dia salah satu orang suci kecil ketika dia masuk. Dia benar-benar berhasil masuk ke sana. Teriakan tak terhitung jumlahnya bergema. Keberuntungan macam apa yang dia dapatkan. Bagaimana ini mungkin? Upil mata Mo Siu mengecil. Dia pikir dia sudah mendapatkan cukup banyak rejeki. Siapa sangka Lin Suan mendapatkan lebih banyak darinya? Lin Suan benar-benar berhasil menerobos. Wan Jianyi dan yang lainnya mengerutkan kening. Jika mereka tidak salah ingat, Lin Suan hanyalah seorang Sein surgawi kelima ketika mereka pertama kali bertemu. Tetapi sekarang, Lin Suan sudah menjadi seorang Sein kecil tingkat menengah setelah kurun waktu yang begitu singkat. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Kecepatan kultifasinya sungguh tak tertandingi. 4093. Hebat sekali. Kultifasi saudara Suan sudah mencapai titik puncak. Murong kinceng. Mereka menghela nafas lega. Orang-orang klan Green Hill tersenyum. Lin Suan mencibir. Apakah kamu masih berpikir kamu adalah lawanku? Nak, jangan terlalu sombong. Memangnya kenapa kalau kamu sudah berhasil? Kekuatanku bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Pada titik ini, Mosiu meraung marah. Dengan sekali tamparan, hukum Yellow Springs yang tak terbatas melonjak dan berubah menjadi ular piton Yellow Springs raksasa yang menyerbu ke depan. Kekosongan terus-menerus hancur, dan banyak sekali orang berteriak. Ular piton musim semi kuning langsung tiba di depan Lin Suan. Berdengung. Lin Suan melambaikan tangannya. Hukum lima elemen saling terkait, membentuk gunung lima elemen di depannya. Keduanya bertabrakan, dan kekuatan mengerikan saling terkait. Suara mengerikan itu seperti 10 ribu guntur. Pupil mata orang-orang yang menonton pertempuran itu langsung mengecil. Sangat kuat. Kedua orang ini benar-benar terlalu kuat, jauh melampaui mereka. Yang membuat mereka semakin terkejut adalah serangan Mosiu dengan mudah diblokir oleh Lin Suan. Sungguh tidak dapat dipercaya. Saya tidak percaya ketika mendengar Lin Suan mengalahkan Yukuan. Sekarang, tampaknya saya benar-benar mempercayainya. Tampaknya Lin Woody telah berkembang hingga tingkat yang mengerikan. Orang-orang di sekitar berseru kaget. Namun, wajah orang-orang istana mata air kuning menjadi gelap. Mereka mulai mengkhawatirkan Mosiu. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Huh. Melihat hukum mata air kuning yang melonjak, mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Mosiu, biarkan aku mencicipi teknik terhebat Yellow Springs Hall milikmu. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Cahaya yang menakutkan dan hukum lima elemen tiba-tiba melonjak. Itu langsung menekan ular piton musim semi kuning. Ledakan. 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 Hukum lima elemen yang luas melonjak antara langit dan bumi seolah-olah dapat menekan segalanya. Bahkan para orang suci kecil dari generasi yang lebih tua pun menarik nafas dingin ketika mereka merasakan aura tersebut. Di sisi lain, Mosiu juga mengerutkan kening. Tampaknya kekuatan lawan benar-benar meningkat. Dibandingkan terakhir kali mereka bertemu, sekarang jauh lebih kuat. Huh. Namun dengan cepat, dia mendengus dingin, dan secerca niat membunuh yang sangat dingin muncul di matanya. Dia tidak akan membiarkan pihak lain keluar hidup-hidup hari ini. Dengan hentakan kakinya, air Yellow Springs yang tak berujung mengalir deras di bawah kakinya, membentuk Yellow Springs Monstrous Beast. Mengaum ke sana kemari. Pemandangan itu sungguh spektakuler tak tertandingi. Retakan itu terbuka ketika hutan tulang yang mengerikan merangkak keluar darinya. Aku yang memimpin Yellow Springs, apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Mosiu mendengus dingin. Cahaya di matanya menjadi lebih terang. Membentuk segel tangan, makhluk-makhluk rangka itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Air di sekitar mata air kuning juga berkumpul dengan liar, membentuk tombak mata air kuning. Darah menetes dari tombak, membuat orang ingin muntah. Aura di atas terlalu mengerikan, menyebabkan orang-orang di sekitarnya berteriak. Ini adalah teknik pamungkas Yellow Springs. Tampaknya pembudidaya tinta benar-benar berencana untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Dia sama sekali tidak menahan diri. Weng! Saat telapak tangan Mosiu terjatuh, tombak mata air kuning yang mengerikan juga ikut menusuk ke bawah. Kekosongan di sekitarnya terus hancur. Dalam sekejap, dia tiba di depan Lin Suan. Air mata air kuning di atas dapat merusak segalanya. Hukum matahari. Lin Suan meraum marah. Hukum matahari yang tak berujung melonjak, membentuk satu demi satu golden crow di ujung jarinya. Dengan api suci yang mengerikan, mereka terbang ke langit dan bertabrakan dengan tombak mata air kuning. Ledakan! 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 Terdengar suara yang mengerikan, dan pecahan hukum menyebar ke segala arah. Kekosongan di arena itu hancur. Untungnya, barisan pertahanan kuno di arena tersebut memungkinkan orang-orang untuk menyaksikan pertempuran dengan aman. Jika tidak, banyak orang akan hancur berkeping-keping akibat dampak energi tersebut. Wajah Mosiu berubah dingin ketika dia melihat tombak mata air kuning dihalangi oleh lawannya. Namun, gerakan tangannya tidak melambat sama sekali. Setelah tombak mata air kuning pertama, tombak mata air kuning kedua dan ketiga segera terbentuk. Dalam sekejap mata, puluhan ribu tombak mata air kuning menyelimuti arena. Mereka berdesakan rapat, seolah membuka jalan menuju neraka. Tiap-tiap tombak Yellow Springs dapat dengan mudah membunuh seorang saint kecil. Dengan begitu banyak dari mereka yang turun bersama-sama, itu sungguh dahsyat hingga ekstrim. Para orang suci di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka takut bahwa meskipun mereka bergabung, mereka tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Apakah ini kekuatan para jenius didaftar pesiarah? Tidak banyak orang dibawah para yang mulia yang dapat melawan mereka. Mosiu ini bukanlah seorang saint kecil sejati, tetapi dia sudah sangat menakutkan. Tak seorang pun tahu betapa mengerikan kekuatan seorang saint kecil seperti Wan Jianyi dan Cao Tian Sheng saat mereka mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Apakah mereka sanggup melawan para saint venerables? Menghancurkan. Di arena, Mosiu meraung. Tombak mata air kuning yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Gunung-gunung dan sungai-sungai hancur, dan langit serta bumi kehilangan warnanya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan arena itu bergetar hebat. Tidak bagus. King San Yu dan yang lainnya sudah pucat karena ketakutan ketika mereka melihat pemandangan ini. Bahkan Murong King Sheng dan Li Hong Siu sangat gugup. Serangan seperti itu cukup untuk mengancam siapapun. Wajah Lin Xuan juga pucat. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat, dia mendengus dingin dan bergerak cepat. Membunuh. Sambil meraung, Lin Xuan tidak menghindar. Sebaliknya, dia mengayunkan tinjunya dan menyerang dengan cepat. Tinju Dewa Sembilan Matahari. Ia terus-menerus melepaskan ribuan tinju. Setiap tinjunya tampak berubah menjadi matahari. Dari tanah sampai ke langit, mereka beradu dengan tombak mata air kuning yang memenuhi langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara-suara mengerikan terdengar terus-menerus, menyebabkan orang banyak gemetar. Tidak bagus. Cepat tutup pendengaranmu. Beberapa orang suci yang lemah segera menutup pendengaran mereka. Jika tidak, gemuruh yang terus-menerus akan menyebabkannya berdarah dan meledak. Para ahli dari generasi tua juga terkejut. Tabrakan itu berlangsung lama. Bagian depan diselimuti oleh berbagai macam energi, sehingga tidak dapat melihat dengan jelas. Yang terdengar hanya suara gemuruh. Wan Jianyi, Yu Kuan, Qin Sianer dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka cukup kuat untuk melihat menembus cahaya hukum dan melihat pertempuran di dalamnya. Ini juga alasan mengapa mereka mengerutkan kening. Mereka dapat melihat bahwa Mo Siu tidak memiliki keunggulan. Lin Suan telah sepenuhnya memblokir tombak dunia bawah, yang bernilai lebih dari 10 juta. Gemuruh itu berlangsung lama sebelum perlahan menghilang. Ketika orang banyak melihat fenomena itu menghilang, mereka tercengang. Mereka tahu bahwa Lin Suan telah memblokirnya sepenuhnya. Lin Suan mencibir, Apakah hanya itu yang kamu punya? Anda tidak bisa lebih baik lagi. Jika hanya itu, kau bisa mati dengan tenang. Nak, kamu terlalu sombong. Aku hanya mengujimu. Ekspresi Mo Siu dingin. Pada saat berikutnya, hukum mata air kuning di tubuhnya terjalin lagi, membentuk diagram mata air kuning. Aura di tubuhnya menjadi semakin mengerikan. Ledakan. Diagram Yellow Springs terus meluas, menyelimuti seluruh arena. Energi mengerikan mulai menyebar di udara. Orang-orang di sekitar tidak dapat melihatnya. Mereka hanya dapat melihat air mata air kuning. Banyak orang terkesiap. Mungkinkah itu daerah suci mata air kuning? 4094 Kalau begitu, bukankah Lin Woody akan berada dalam bahaya? Teriakan kaget pun terdengar lagi. Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia merasa bahwa sembilan api ilahi yang, hukum matahari, dan tubuh ilahinya semuanya ditekan. Aura di sekelilingnya membuatnya sangat tidak nyaman. Suara mendesing. Mosiu berjalan di atas air mata air kuning. Bagaimana keadaannya? Apakah kamu merasakan tekanan? Ini adalah alam suci Yellow Springs milikku. Akulah penguasa di sini. Hukummu telah kutindas. Kau bukan tandinganku. Huff. Begitukah? Kalau begitu aku akan menghancurkan diagram mata air kuningmu. Lin Suan mendengus dingin. Dia melesat ke atas. Dia langsung menghancurkan sebagian dunia. Air mata air kuning di dekatnya meledak. Namun, hanya air mata air kuning yang tertelan, tetapi tidak ada cahaya yang muncul. Anak tak berguna? Menurutmu ini diagram Yellow Springs yang sederhana. Kamu sungguh menggelikan. Ini adalah artefak suci. Apakah menurutmu aku tidak siap menghadapimu? Orang-orang di luar juga berseru. Apa yang sedang terjadi? Tidak bisakah mereka melihatnya? Kebanyakan orang tidak dapat melihat situasi di dalam. Seharusnya tidak demikian. Tokoh-tokoh generasi tua juga bingung. Pada saat ini, Kin Sianer berseru. Itu bukan diagram mata air kuning biasa. Dia menggunakan artefak suci. Mungkinkah itu labu Yellow Springs yang legendaris? Ketika kata-kata ini diucapkan, banyak orang berseru. Labu mata air kuning adalah harta surga dan bumi yang sangat menakutkan. Legenda mengatakan bahwa labu tersebut tumbuh di Yellow Springs. Itu sangat aneh. Labu itu sendiri merupakan senjata yang ampuh. Konon, labu itu berisi diagram mata air kuning. Labu mata air kuning jenis ini sangat langka. Hanya balai mata air kuning yang bisa mendapatkannya. Bahkan di aula mata air kuning, hanya ada beberapa. Mereka tidak menyangka Mo Siu memilikinya. Apalagi dia sedang menggunakannya sekarang. Sialan, Li Hong Siu menggertakan giginya. Terlalu hina. Murong King Cheng juga berkata, jika saudara Suan dalam bahaya, dia pasti tidak akan membiarkan aula mata air kuning pergi. Huff. Sein dari Yellow Springs Hall mencibir. Mereka berdua telah menandatangani perjanjian hidup dan mati. Hidup mereka bergantung pada takdir. Apa yang mereka khawatirkan? Lin Woody secara alami berani bertarung. Dia harus siap dibunuh. Tapi jangan khawatir, Mo Siu tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak akan membunuh Lin Woody secara langsung. Dia akan melumpuhkan bocah nakal itu dan kemudian mengambil jiwanya untuk melihat apakah dia benar-benar seorang Taoise kecil. Jika memang begitu, aku sendiri yang akan menyiksanya selama 10 ribu tahun, agar dia tidak pernah bereinkarnasi. Niat membunuh ini mengguncang langit dan bumi, menyebabkan semua orang ingin berlutut dan menyembahnya. Apa yang harus dia lakukan? Apakah Patriark akan mengambil tindakan? Dan pemimpin suku Gunung Hijau juga mengerutkan kening. Mata pemimpin Green Mountain berkedip. Dia adalah seorang yang mulia dan dapat melihat melalui segalanya. Dia berkata bahwa tidak perlu terburu-buru dan tidak perlu bagi kita untuk mengambil tindakan untuk saat ini. Dia bisa melihat situasi di dalamnya. Di dalam, Mo Siu memiliki senyum puas di wajahnya. Menurutnya, Lin Suan seharusnya ketakutan atau bahkan memohon belas kasihan, tetapi dia tidak melakukannya. Sudut mulut Lin Suan juga melengkung membentuk senyum. Artefak suci. Benar saja, dia punya beberapa trik tersembunyi, tetapi itu terlalu tercelah. Apakah kau pikir dengan menjebakku di sini, kau dapat berhasil dan mengalahkanku? Anda terlalu naif. Itu juga bagus. Orang luar tidak akan bisa dengan mudah mengganggu Artefak Sein kehidupan Yellow Springs. Jika aku membunuhmu, orang tuamu tidak akan mampu menghentikanku. Mendengar kata-kata arogan itu, wajah Mo Siu menjadi gelap sepenuhnya. Kamu masih keras kepala saja bahkan saat kamu sudah mau mati. Tampaknya Anda tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti matinya. Lin Suan sama sekali tidak takut disegel oleh Artefak suci karena dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Selain itu, dia juga ingin melihat seberapa kuat dia setelah terobosan kultifasinya. Berdengung. Memikirkan hal ini, cahaya dingin yang menusuk muncul di matanya. Hukum matahari di tubuhnya menghilang dan digantikan oleh hukum hitam pekat. Hukum kematian. Apakah Mo Siu berpikir bahwa dia bisa menekannya hanya karena dia kedinginan? Lucu sekali. Dia menguasai tai chi, gabungan yin dan yang. Dia tidak takut bertarung dalam situasi apapun. Ha! Di sisi lain, Mo Siu juga bergerak. Rune kuning tak berujung menyebar dari tubuhnya dan menutupinya. Aura yang sangat dingin terpancar dari tubuhnya. Badan mata air kuning. Ini adalah bentuk tubuh yang mengerikan. Jelas, Mo Siu juga mengolah bentuk tubuh yang istimewa. Hal ini bukan merupakan bawaan lahir, tetapi merupakan sesuatu yang dipupuk di kemudian hari. Misalnya, fisik ilahi sembilan yang milik linsuan. Akan tetapi, fisik ilahi sembilan yang kuat dan kokoh, sedangkan tubuh mata air kuning mestinya dingin. Nak, saatnya ku tunjukkan kepadamu kekuatan tubuh Yellow Springs ku. Setelah menggunakan tubuh mata air kuning, Mo Siu merasakan kekuatan yang tak terbatas. Seperti iblis, dia tersenyum dingin. Linsuan menyipitkan matanya, tubuh mata air kuning. Sepertinya kamu juga memiliki fisik yang istimewa. Namun, kamu tidak sebanding dengan fisik ilahi. Karena itu, aku bisa membunuhmu hanya dengan hukum kematian. Hukum kematian di tangan Linsuan mengembun menjadi pedang setan kematian. Aura kematian yang mengerikan menyebar dan bertabrakan dengan hukum kematian. Terdengar suara gemuruh. Merasakan hukum kematian, Mo Siu sedikit mengernyit. Sejujurnya, meskipun keduanya adalah energi dingin, hukum kematian memang unik. Dia merasakan vitalitas tubuhnya terkuras. Mo Siu berteriak dingin, tubuh mata air kuning benar-benar meletus dan memblokir hukum kematian. Tak ada gunanya, hukum kematian tak dapat mengalahkan hukum kematianku. Saat dia berbicara, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang Linsuan. Dia mengangkat kaki kanannya dan mengayunkannya, ingin menendang Linsuan menjadi dua. Kekosongan itu langsung hancur oleh tendangan itu. Pakaian Linsuan juga bergetar tanpa henti. Linsuan terkejut. Kecepatan Mo Siu begitu cepat hingga hampir seperti teleportasi. Namun, dia tahu bahwa Mo Siu tidak mengetahui kemampuan ilahi spasial apapun. Alasan mengapa Mo Siu begitu cepat adalah karena ini adalah tubuh mata air kuning. Mo Siu dapat menyatu dengan tubuh mata air kuning untuk muncul di mana saja dengan cepat. Sambil berpikir, dia mengayunkan pedangnya. Pedang iblis kematian yang mengerikan itu melingkari kaki Mo Siu. Itu memaksa Mo Siu mundur. Percikan api beterbangan dan retakan menyebar kemana-mana. Mo Siu merasa seluruh kakinya mati rasa. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang jenius top yang telah bertarung dengan para saint minor di masa lalu berkali-kali. Dia bisa dikatakan sangat berpengalaman. Setelah serangannya gagal, dia mencakar Mo Siu. Bersamaan dengan cakarnya, tubuh mata air kuning di atasnya retak dan cakar tulang putih besar turun. Itu menyatu dengan cakar Mo Siu. Kekuatannya meroket. Bahkan seorang saint kecil yang sudah meninggal pun tidak akan berani melawan. Asteris berdengung. Lin Suan mengandalkan fisiknya yang super kuat dan melancarkan pukulan. Kemudian, keduanya saling bertukar pukulan dengan cepat. Setiap pukulan menggetarkan, membuat kulit kepala seseorang terasa geli. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lebih dari seratus pukulan. Dan kekosongan di sekitarnya hancur total dan tidak dapat disembuhkan sama sekali. Berengsek. Wajah Mo Siu berubah sedikit jelek. Dia mengeluarkan labu mata air kuning dan menggunakan tubuh mata air kuning. Ini menunjukkan bahwa ia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Namun, setelah lebih dari seratus pukulan, dia tidak hanya tidak melakukan apapun pada Mo Siu, tetapi seluruh tubuhnya juga mati rasa. Gerakannya tidak secepat sebelumnya. Dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika pertempuran dilanjutkan. Bagaimana mungkin, ini wilayahnya. Bocah sialan, kebenar-benar membuatku marah. Pergi ke neraka. Sambil berbicara, dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Labu mata air kuning berguling kencang. Ia saling terkait dan membentuk diagram mata air kuning kecil. Konon katanya labu mata air kuning tumbuh di neraka mata air kuning dan dapat membentuk diagram daum mata air kuning. Jelas ini adalah diagram daum mata air kuning. Lin Suan merasakan hawa dingin di tulang belakangnya. Ini sudah cukup untuk mengancam fisiknya. Labu mata air kuning ini memang luar biasa. Dia tidak berani ceroboh. Dalam sekejap, dia menggunakan kemampuan ilahi ruang dan langsung menghindar. Berdengung. Pada saat berikutnya, dia muncul di luar Yellow Springs God. Apakah dia keluar? Banyak orang berteriak. Apa yang sedang terjadi? Bukankah labu Yellow Springs super kuat? Tidak bisakah dia keluar? Mungkinkah Lin Woody telah memecahkan labu mata air kuning? Banyak orang berteriak. Saint Venerable dari Yellow Springs Hall juga mengerutkan kening. Pada saat ini, Gu Feng mendengus dingin. Kemampuan ilahi ruang angkasa, void escape. Sialan, ini adalah kemampuan dewa luar angkasa. 4095. Apa, kemampuan dewa luar angkasa? Mendengar itu, orang-orang di sekitarnya berteriak. Lin Woody benar-benar mengetahui kemampuan dewa angkasa. Tunggu. Pupil mata Gu Feng mengecil. Dia teringat bahwa orang yang mengetahui kemampuan ilahi ruang angkasa adalah Taoise kecil itu. Mengapa Lin Woody juga mengetahuinya? Mungkinkah Lin Woody adalah Taoise kecil itu? Yang lain juga bereaksi, terutama para yang mulia. Mereka tidak menyembunyikan niat membunuh di mata mereka. Bocah sialan, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Yang mulia huangming dan para yang mulia dari pavilion 10 ribu pedang sangat marah. Oh tidak, apakah yang mulia akan campur tangan? Orang-orang dari klan Green Hill juga sangat gugup. Pemimpin klan Green Hill siap menyerang. Lin Suan mencibir. Orang tua, apakah kamu tidak tahu aturan? Bocah, kaulah Taoise kecil itu. Berhentilah bersembunyi. Siapa yang memberitahumu itu? Siapa yang bilang aku punya kemampuan ilahi luar angkasa? Itu jelas merupakan kemampuan ilahi ruang angkasa. Kalau tidak, bagaimana kau bisa keluar? Gu Feng juga berkata dengan dingin. Dia juga berharap Lin Woody terbunuh, dia tidak ingin kemampuan ilahi klan Gu jatuh ke tangan orang luar. Lihat apa itu? Lin Suan menunjuk ke arah labu musim semi kuning. Semua orang memperhatikan dengan saksama. Awalnya, mereka tidak merasakan apa-apa, tetapi sesaat kemudian, pupil mata mereka mengecil. Mereka menyadari bahwa ada retakan pada labu mata air kuning. Kemudian, retakan besar muncul. Air mata air kuning yang tak berujung membumbung tinggi ke angkasa. Kau bisa, labu itu pecah. Mungkinkah itu bukan kemampuan dewa luar angkasa? Dalam sekejap, banyak orang memandang Gu Feng. Gu Feng mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa Lin Woody berusaha keras untuk menyembunyikannya. Tidak ada gunanya baginya untuk mengatakan apapun. Orang-orang di Aula Aceron bahkan lebih terkejut. Apakah labu musim semi kuning itu rusak? Bagaimana mungkin? Itu adalah artefak dewa yang sangat mengerikan. Dan itu adalah artefak ilahi yang dipelihara oleh surga. Lin Suan mendengus. Dia sudah menduga bahwa dia akan dikenali saat menggunakan Void Escape. Oleh karena itu, dia langsung menggunakan Great Dragon Swords Soul untuk membuat retakan. Dengan cara ini, bahkan jika pihak lain mencurigainya, mereka tidak akan memiliki bukti. Benar saja, para Saint Venerable dari Aceron Hall tampak muram. Saint Venerable Huang Ming dan Saint Venerable dari 10.000 Swords Pavilion tidak bergerak. Murong King Cheng dan yang lainnya merasa lega. Di dalam labu musim semi kuning, ekspresi Mosiu memang berubah sangat buruk. Pihak lain benar-benar telah memotong labu miliknya. Sialan! Sambil meraung, dia bergegas keluar dari celah itu. Mereka segera menyerang Lin Suan. Mereka berdua bertarung lagi. Kali ini, orang-orang di sekitar mereka melihatnya. Tentu saja, mereka hanya melihat gambar yang kabur. Ya Tuhan, Mosiu benar-benar bertarung melawan Lin Woody dalam pertarungan jarak dekat. Bukankah Lin Woody memiliki tubuh dewa? Mosiu sebenarnya juga mengolah tubuh dewa. Tubuh mata air kuning. Fisik Mosiu adalah fisik mata air kuning, yang sangat dingin. Saya bertanya-tanya, manakah di antara kedua bentuk tubuh ini yang lebih kuat? Semua orang membicarakannya. Lin Suan mendengus dingin. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Kau biasa saja. Dia merasakan kekuatan Mosiu kuat, tetapi juga tidak sekuat itu. Dibandingkan dengan Wan Jianyi, masih ada celah. Lagi pula, ada kesenjangan satu level di antara mereka, jadi dia sekarang sepenuhnya mampu mengatasinya. Pada saat berikutnya, dia mengaktifkan tubuh Ilahi Sembilan Yang dan menggunakan diagram Taiji. Dia menyerang dengan sekuat tenaga. Ledakan, ledakan. Pertarungan dua kekuatan besar itu tak ada bandingannya, menggetarkan langit dan bumi. Orang-orang di sekitar juga gemetar saat melihat ini. Setelah ratusan gerakan, Lin Suan mematahkan lengan Mosiu dengan pukulan. Tubuh mata air kuning hancur. Mosiu mundur dan berteriak dengan gila. Darah mengalir, bercampur dengan air mata air kuning, dan luar biasa dasyatnya. Sudah kukatakan sebelumnya, kau bukan tandinganku. Hanya ada satu hasil jika kau menantangku, yaitu kematian. Bagaimana mungkin, orang-orang dari Yellow Springs Hall tercengang? Apakah Yellow Springs Bodhi hancur? Ekspresi mereka jelek. Seperti apa bentuk tubuh orang itu? Mosiu berdiri dari air mata air kuning. Air mata air kuning yang tak berujung memperbaiki tubuhnya, tetapi ekspresinya sangat dingin. Dia kalah dari partai lain. Dia tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Pada saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan senjata dari labu mata air kuning. Itu adalah senjatanya, Trisula mata air kuning. Yellow Springs Trident berwarna hitam tak tertandingi. Ketika serangan itu mendarat, rasanya seperti ada gunung besar yang menekan. Bagian depan Yellow Springs Trident bagaikan gunung besar. Ketiga iblis itu terus tumbuh. Kemudian, mereka berubah menjadi naga hitam dan maju ke depan. Naga itu bisa keras atau lunak. Itu benar-benar artefak suci yang sangat kuat. Dengungan dengung-dengung. Cahaya hitam itu bagaikan cambuk, yang langsung menjerat linsuan. Itu. Sambil meraung, dia dengan gila-gilaan menggunakan kekuatannya dan segera menyelimuti tubuh linsuan. Itu sukses. Orang-orang dari Yellow Springs Hall bersorak, sementara yang lain terkesiap. Meskipun demikian, beberapa pakar terkemuka mengerutkan kening. Mo Siu juga mengerutkan kening karena dia menyadari bahwa itu hanya Ki Yin dan Yang. Apakah itu klon? Benar saja, linsuan berjalan keluar dari sisi lain. Pada saat ini, selain hukum, ada Ki pedang di tubuhnya. Dan di tangannya, 36 bayangan pedang emas berputar-putar. 36 pedang pertempuran emas tersebar ke segala arah, menyelimuti Mo Siu sepenuhnya. Apa itu tadi, Tianya? Dia benar-benar berhasil menyempurnakan benda ini. Dia berani menggunakannya, bukankah dia takut diburu oleh klan gagak emas? Apakah kekurangan orang yang mengejar Lin Woody? Anak ini mungkin tidak peduli sama sekali. Seruan terdengar satu demi satu, tetapi semua orang tahu bahwa ini adalah formasi pedang yang sangat menakutkan. Membunuh. Mo Siu merasakan aura dingin menggigit yang dibawa oleh Ki pedang dan tidak berani ceroboh. Dia menyerbu, dan diagram Dao Yellow Springs juga mengikutinya, terus-menerus menyerang. Lin Suan mendengus dingin. Diagram Tai Chi berputar di sekelilingnya, terus-menerus bertabrakan dengan diagram Dao Yellow Springs. 36 pedang menyerbu ke arah Mo Siu. Ketiga puluh enam pedang pertempuran ini seperti ikan di air di tangan Lin Suan. Hukum pedang meletus, dan seperti 36 pedang dewa, menembus segalanya. Mo Siu melawannya, tapi dia langsung tertekan. Tidak lama kemudian, salah satu lengannya terputus. Ah! Mo Siu meraung, dan air mata air kuning di sekitarnya langsung memperbaikinya. Namun setelah tiga gerakan, dia terbelah dua oleh pedang. Kemudian tubuh terbelahnya itu ditusuk oleh pedang-pedang pertempuran lainnya. Teriakan menyedihkan terdengar, dan Mo Siu melarikan diri ke air mata air kuning. Namun tetap saja tidak ada gunanya. Kesenjangannya terlalu besar. Jika Lin Suan belum menerobos sebelumnya, itu mungkin akan sangat merepotkan. Namun, setelah terobosannya, kekuatannya meningkat pesat. Tidak menjadi masalah baginya untuk mengalahkan Mo Siu. Seperti yang diduga, Mo Siu dipukuli dengan sangat parah. Kulit kepala yang lain menjadi mati rasa. Mereka tahu bahwa Mo Siu sudah tamat. Ahli lain di peringkat pesiara telah dikalahkan oleh Lin Suan. Bagaimana mungkin, bagaimana dia menjadi begitu kuat? Tubuh Yu Kuan gemetar saat melihat pemandangan ini. Dia ingin membalas dendam sebelumnya, tetapi setelah melihat kondisi Mo Siu, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Wajah Qin Xianer juga penuh dengan keterkejutan, dia lebih kuat dari Mo Siu. Namun, dia belum benar-benar menjadi orang suci kecil. Jika dia bertarung dengannya, apakah dia akan memiliki kesempatan untuk menang? Setelah memikirkannya, dia merasa itu tidak mungkin. Karena dia pernah menggunakan teknik pesona sebelumnya, dan Mo Siu nampaknya tidak tertipu olehnya. Mungkinkah hanya Wan Jianyi dan Cao Tian Sheng yang bisa menekannya? Sudah berapa lama, bagaimana dia bisa tumbuh sampai sejauh ini? Orang harus tahu bahwa ketika mereka berada di planet Tian Ming, mereka tidak menganggapnya serius sama sekali. Menurut pendapat mereka, jika dia ingin masuk ke dalam peringkat Pilgrim, dibutuhkan waktu setidaknya 300 tahun, atau bahkan 500 tahun. Namun dalam waktu yang sesingkat itu, ia tidak hanya masuk dalam Pilgrim Rankings, tetapi ia juga mengalahkan dua orang pakar di Pilgrim Rankings. 4096. Sialan, ekspresi Saint Venerable dari Neterward Hall menjadi sangat buruk. Sejujurnya, dia tidak pernah menyangka Mo Siu akan kalah. Terlebih lagi, dia akan kalah dari Lin Suan dan menghancurkan rencananya sebelumnya. Mo Siu, kembalilah. Dia berteriak dingin, tidak ingin membiarkan Mo Siu mempermalukan dirinya sendiri lagi. Karena Mo Siu memang sangat menderita sekarang. Mendengar ini, Mo Siu ingin melarikan diri. Namun, pedang Lin Suan meleset dan menghalangi jalannya. Kau ingin melarikan diri. Anak nakal Sialan, beraninya kau menghentikanku. Mo Siu berteriak dengan gila. Orang-orang di aula Neterward juga berteriak. Lepaskan Tuan Muda kami, atau kau akan mati. Kalian gila, dia telah menandatangani perjanjian hidup dan mati. Jika dia kalah, dia akan mati. Prasasti kehidupan dan kematian masih ada di sana. Lin Suan menunjuk kekejauhan dan berkata. Kemudian, dia mengendalikan 36 pedang biduk surgawi dengan seluruh kekuatannya dan menyerang dengan gila-gilaan. Ah! Tubuh Mo Siu langsung terpotong-potong. Dia berteriak ketakutan. Tetua, tolong aku. Aku benar-benar takut. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Apakah Lin Woody akan membunuhnya? Berat, yang mulia suci aula Neterward benar-benar marah. Dia tidak akan membiarkan Mo Siu terbunuh. Oleh karena itu, sebuah tangan besar menyapu langit, langsung menyelimuti seluruh arena kuno. Rekan Taoise, kamu telah melewati batas. Patriar Klan Bela Diri Kingshan juga mendengus dan meninju, menangkis telapak tangan yang mengerikan itu. Klan Bela Diri Kingshan, beraninya kau menghentikanku. Apakah kau ingin melawan Balai Neterward? Keadaan Mo Siu makin lama makin memburuk. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Patriar Klan Bela Diri Kingshan tertawa. Bagaimana mungkin aku berani menentang Balai Neterward? Namun, kita sudah sepakat hidup dan mati, jadi kuharap kau tidak ikut campur. Huff. Perjanjian hidup dan mati apa? Aku hanya tahu bahwa Mo Siu tidak tepat waktu hari ini. Dia tidak peduli sama sekali dan langsung menyerang. Kali ini, dia menyerang dengan sekuat tenaga. Dia bahkan mengeluarkan senjata sucinya dan menerobos barisan pertahanan di bawahnya. Mo Siu, lari. Mo Siu melihat kejadian ini dan melarikan diri dengan gila-gilaan. Lin Suan tertawa. Sungguh tidak tahu malu. Seorang saint venerable yang bermartabat ternyata sangat tidak tahu malu. Wajah Aula Neterwardmu benar-benar hancur karenamu. Nak, kau pikir aku tidak berani bergerak. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Tangannya yang lain terulur untuk meraih Lin Suan. Lin Suan langsung menggunakan void escape dan muncul di lokasi lain. Pada saat yang sama, dua belas pedang lainnya membelah tubuh Mo Siu yang baru saja sembuh. Void escape. Kali ini, itu adalah kemampuan ilahi spasial. Pada saat ini, Gu Feng meraung. Para saint sovereign lainnya mendengar ini dan mata mereka memerah. Kau benar-benar seorang Taoise kecil. Sialan, aku akan membuatmu berharap mati. Penguasa suci Huang Ming melangkah maju. Para saint venerable dari Myriad Sword Grid, para saint venerable dari Thunder God City, dan semua saint venerable lainnya mengepung Lin Suan. Orang-orang di sekitarnya hampir pingsan. Apakah Lin Woody memprovokasi begitu banyak orang suci? Ya Tuhan, aku takut kali ini aku benar-benar akan mati. Tidak bagus. Ekspresi ras Green Mountain berubah drastis. Mereka bisa melawan satu atau dua saint venerable. Akan tetapi, ketika sembilan orang suci yang mulia bergabung, hal itu tetap menjadi tekanan yang sangat besar bagi mereka. Akan sangat sulit bagi mereka untuk melindungi Lin Suan. Benar sekali, ini aku. Bagaimana, apakah rasanya senang ditampar di wajahku tadi? Yang mulia Huang Ming, kepalamu sungguh cocok menjadi kursi. Dan kamu, sekte pedang Myriad, terima kasih atas hartamu. Lin Suan melihat sekeliling dan tertawa terbahak-bahak. Adegan ini membuat sembilan orang suci begitu marah hingga mereka muntah darah. Berengsek. Mereka telah ditampar di wajah oleh pihak lain selama sebulan penuh. Mereka begitu marah sampai paru-paru mereka hampir meledak. Siapapun yang datang hari ini, aku akan membunuhmu. Kaisar Huang Ming adalah orang pertama yang menyerang. Dialah yang paling menderita. Oleh karena itu, dia harus membunuh pihak lain dengan segala cara. Para Saint Venerable dari Myriad Swatsek mengikuti dari belakang. Dia ingin mengambil kembali Myriad Swatsek. Kedua orang suci yang mulia itu menyerang dengan seketika, aura mereka sangat kuat. Pada saat ini, pemimpin klan Ras Gunung Hijau meraung dan menamparkan dengan kedua tangannya. Telapak tangan yang mengerikan itu menyebar, dan auranya menyebabkan semua orang mundur dengan panik. Bahkan Myriad Swat dan yang lainnya mundur dengan cepat, tidak berani melawan. Dengan begitu banyak orang suci yang bersatu, mereka pasti bisa menghancurkan segalanya. Ledakan. Ledakan. Pemimpin klan Ras Gunung Hijau sangat kuat. Dia berhasil menangkis dua serangan itu sendirian. Para yang mulia dari rumah besar terpencil dan sekte pedang Myriad terpaksa mundur. Ekspresi mereka sangat buruk. Huh, beraninya kau bersikap begitu kejam di wilayah kami. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa Ras Green Mountain mudah diganggu? Kata pemimpin klan Ras Gunung Hijau dengan dingin. Para orang suci yang mulia di kota suci yang ada di sekitarnya tercengang ketika melihat pemandangan ini. Pemimpin klan Ras Gunung Hijau terlalu kuat. Mungkinkah pemimpin klan Ras Gunung Hijau merupakan seorang saint venerable tingkat menengah atau akhir? Mereka benar-benar terkejut. Penguasa suci Huang Ming dan para yang mulia dari sekte pedang seribu tampak dingin. Mereka memancarkan niat membunuh yang mengejutkan. Semua orang, mari bergandengan tangan. Tujuh orang suci yang lain mengangguk. Bahkan Grandmaster Spirit Turtle pun menonjol. Kesepuluh dari mereka berdiri di udara seperti sepuluh dewa perang. Bocah ini pasti akan mati hari ini. Huh, jangan menggali kuburanmu sendiri. Suara dingin bergema di antara langit dan bumi. Orang-orang dari Ras Gunung Hijau gemetar, dan jejak ketakutan muncul di mata mereka. Pemimpin klan mereka memang kuat. Namun, jika berhadapan dengan sembilan yang mulia suci dan seorang ahli formasi, apakah dia mampu melawan mereka? Sekalipun mereka memiliki orang suci yang lain, apakah perlu berselisih dengan begitu banyak kota suci demi Lin Suan? Ayo kita lakukan. Kita bertiga akan menghentikan pemimpin klan Ras Gunung Hijau. Kalian semua, tangkap bocah itu dan hancurkan dia. Sebuah formasi seketika terbentuk antara langit dan bumi, menyelimuti pemimpin klan Ras Gunung Hijau. Saint White dan para Saint Venerable Kota Iblis menyerang, melontarkan mantra mengerikan yang menyelimuti pemimpin klan Ras Gunung Hijau. Para Saint Venerable lainnya bergegas menuju Lin Suan. Ekspresi wajah Murong King Cheng dan Li Hong Siu berubah drastis. Mereka ingin menyerbu, tetapi kekuatan gabungan para Saint Venerable membuat mereka mustahil untuk mendekat. Ekspresi Lin Suan juga dingin. Dia tidak menyangka para yang mulia suci ini begitu hina. Mereka sungguh tercelah sampai-sampai bekerja sama. Sekarang, dia hanya bisa menggunakan Grand Sage Tower untuk mempertahankan dirinya. Terlebih lagi, jika dia benar-benar terpojok, dia akan menggunakan jiwa pedang naga agung untuk membunuh para yang mulia suci ini. Akan tetapi, jika dia melakukan itu, harganya akan sangat tinggi. Bagaimanapun, jiwa pedang naga agung adalah jurang tak berdasar, menyerap terlalu banyak energi dan tidak dapat mengendalikannya dengan baik. Itu mungkin akan menguras abis tenaganya. Namun, dia tidak peduli dengan situasi saat ini. Matanya bersinar dengan cahaya yang sangat mengejutkan. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, ingin memanggil Menara Grand Sage. Namun, pada saat itu, sebuah suara terdengar. Siapa bilang Green Mountain Rache menggali kuburan kita sendiri? Setelah itu, aura mengerikan menyebar, langsung menyelimuti seluruh dunia. Sungguh aura yang mengerikan, ekspresi para saint di sekitarnya berubah. Wan Jianyi, Qin Sianer, dan yang lainnya menatap kekejauhan dengan ketakutan. Mereka melihat ke arah Green Mountain Rache. Apakah Green Mountain Rache masih memiliki pakar tersembunyi? Mereka merasakan auranya tampaknya telah melampaui aura seorang santo yang mulia. Ekspresi sembilan orang suci juga berubah. Mereka terkejut. Itu tidak mungkin. Aura itu, bagaimana itu mungkin? Tubuh mereka mulai gemetar. 4097 Aura yang tiba-tiba muncul itu sungguh sangat mengerikan, sampai-sampai membuat semua orang waspada. Bahkan sembilan orang suci itu pun tercengang. Pada saat berikutnya, mereka merasakan pemandangan di sekitar mereka berubah drastis. Ada cahaya pedang yang amat mengerikan yang memisahkan kemampuan keilahian mereka. Mereka mundur dengan panik. Detik berikutnya, mereka merasa seperti telah mati ribuan kali. Tetapi ketika mereka sadar kembali, tidak terjadi apa-apa. Unggung mereka sudah basah oleh keringat. Apa yang terjadi tadi? Apakah itu ilusi? Teknik ilusi yang sangat mengerikan. Tepat saat semua orang terkejut, seorang pemuda berusia 8 atau 9 tahun berjalan keluar dari kedalaman kaki Gunung Hijau. Siapa bilang klan Gunung Hijau menggali kuburnya sendiri? Pemuda itu berkata dengan acuh tak acuh. Suaranya sedikit kekanak-kanakan. Semua orang tercengang. Bahkan kepala keluarga klan Gunung Hijau tidak dapat melawan sembilan orang suci tertinggi. Apakah seorang anak muda dapat melakukannya? Pemuda itu menatap yang mulia Huang Ming. Apakah itu Anda? Cahaya aneh muncul di matanya. Pada saat berikutnya, tubuh Saint Venerable Huang Ming tiba-tiba bergetar. Dia benar-benar berlutut sambil menjatuhkan diri dan terus gemetar. Apa yang terjadi? Semua orang tercengang. Seorang santo yang mulia benar-benar berlutut di hadapan seorang pemuda. Dan dia bisa membuatnya berlutut hanya dengan sekali pandang. Apa yang sedang terjadi? Bahkan orang-orang dari klan King Shan pun tercengang. Bukankah ini tuan muda dari klan mereka? Dahulu, untuk mengobati tuan muda ini, mereka telah menggunakan segala macam cara. Pada akhirnya, dia disembuhkan oleh Lin Suan. Sejak kapan tuan muda klan mereka memiliki kekuatan seperti itu? Lin Suan juga menoleh. Ketika dia melihat tuan muda itu, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Tebakan dalam hatinya muncul lagi. Apakah itu kamu? Sang tuan muda memandang ke arah yang mulia suci dari pavilion 10 ribu pedang. Ekspresi Saint dari pavilion 10 ribu pedang berubah. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari tubuhnya. Namun di saat berikutnya, ia jatuh dengan keras ke tanah. Dia tampak seperti sudah gila. Sesepuh. Para orang suci dari pavilion 10 ribu pedang. Melihat pemandangan ini, mereka menyerbu maju dengan gila. Tak lama kemudian, mereka terpental oleh kipedang pihak lain. Mereka memuntahkan banyak darah. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. Pihak lain hanya melirik dua kali, dan seorang Saint Venerable berlutut sementara yang lain menjadi gila. Metode macam apa ini? Tujuh orang suci lainnya terus mundur. Pada saat ini, para orang suci kota Dewa Petir tampaknya telah menemukan sesuatu dan berteriak dengan gila. Dia menunjuk ke depan, tidak dapat berbicara dengan jelas. Murid-murid dari yang mulia kota 10 ribu iblis juga mengerut. Kalian berdua sangat mirip. Siapakah kalian sebenarnya? Apakah dia keturunan Raja Suci Gunung Hijau? Atau apakah kamu Raja Orang Bijak Gunung Hijau? Sekarang mereka menyadari bahwa pemuda dihadapan mereka sangat mirip dengan Raja Suci Kingshan. Meskipun usianya berbeda, perilakunya tidak dapat disembunyikan sama sekali. Mereka mengenalinya sekilas. Apa? Raja Suci Kingshan? Pemuda ini adalah Raja Suci Kingshan. Tidak mungkin, Raja Suci Kingshan adalah seseorang dari puluhan ribu tahun yang lalu. Bahkan Kaisar Agung tidak mungkin hidup selama itu. Bagaimana dia masih hidup? Banyak orang merasa pikirannya kosong saat ini. Mereka semua menjadi gila. Seperti yang diharapkan, Lin Suan juga memuntahkan air liurnya. Dia sudah menduga hal ini. Namun, dia tidak berani memastikannya. Dia tidak menyangka bahwa para Yang Mulia Suci ini juga akan menemukannya. Sekarang setelah kau tahu siapa aku, apakah kau masih berani bertindak kejam di wilayah Klan Gunung Hijau? Kata Tuan Muda Kecil dengan acuh tak acuh. Apakah dia benar-benar mengakuinya? Dia benar-benar Raja Suci Kingshan. Semua orang terkejut. Orang-orang dari Klan Gunung Hijau juga tercengang. Apakah ini leluhur mereka? Patriar Klan Gunung Hijau tampaknya sudah mengetahuinya sejak lama. Dia menatap Sembilan Yang Mulia Suci. Apakah Anda masih ingin menyerang Lin Dong Si? Jika begitu, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Suara dingin bergema di seluruh dunia. Ekspresi Sembilan Yang Mulia menjadi sangat buruk. Seorang Raja Suci dari puluhan ribu tahun yang lalu benar-benar keluar hidup-hidup pada saat ini. Sungguh mengejutkan. Tampaknya mustahil untuk membunuh Lin Wu di hari ini. Jika mereka membunuhnya lagi, akan menjadi masalah apakah mereka bisa keluar hidup-hidup. Seketika, Yang Mulia Kota Dewa Petir berkata, kami tidak berani. Maaf mengganggu Anda, Yang Mulia Kota 10.000 Iblis langsung terbang ke langit. Para Yang Mulia lainnya juga pergi satu demi satu. Karena masalah ini terlalu aneh. Wan Jianyi, Gu Feng, Qin Xianer, dan yang lainnya juga merasakan rambut mereka berdiri tegak. Sembilan orang suci itu pergi begitu saja. Tentu saja, mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mo Siu juga melarikan diri. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya yang sangat menakutkan keluar dari mata Lin Xuan. Dia melepaskan jiwa pedang Naga Agung. Pedang itu berubah menjadi pelangi panjang dan langsung menembus tubuh Mo Siu, menghancurkan jiwanya. Ah! Dengan teriakan menyedihkan, jiwa bintang Mo Siu hancur. Yukuan begitu terkejut hingga dia bahkan gemetar ketakutan. Pupil Matawan Jianyi, Gu Feng, dan yang lainnya mengecil. Dia menyerang. Pihak lain benar-benar membunuh Mo Siu secara langsung. Jiwanya hancur. Cara ini terlalu kejam. Apa bayangan Naga tadi? Para Yang Mulia juga tercengang. Di antara mereka, para Yang Mulia dari Istana Kehancuran besar meraum dengan gila. Nak, kau sedang mencari kematian. Dia ingin menyerang, tetapi di saat berikutnya, dia merasakan aura yang sangat mengerikan menyerbu ke arahnya. Dia melarikan diri dengan panik. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Seorang Yang Mulia Suci pun melarikan diri begitu saja, tidak berani melawan sama sekali. Terlebih lagi, Mo Siu terbunuh di depan sembilan Yang Mulia Suci begitu saja. Sungguh mengejutkan. Tuan muda kecil itu mendesah. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya yang indah melesat melintasi langit dan menyelimuti semua orang. Jangan tinggalkan kenangan apapun dalam mimpiku. Dia ingin menghapus semua kenangan tentangnya. Pada titik ini, mata orang-orang itu menjadi kosong. Bahkan sembilan Yang Mulia Suci tampak mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Pada saat berikutnya, sinar cahaya itu menghilang. Sembilan Yang Mulia menjadi bingung. Apa yang baru saja terjadi? Sial, mengapa mereka tidak bisa mengingatnya? Orang-orang di sekitarnya juga sama. Bahkan Murong King Cheng dan Li Hong Siu tampak bingung. Satu-satunya orang yang tidak terpengaruh adalah ketua Klan King Shan, sedangkan yang satunya adalah Lin Xuan. Yang lainnya tidak mengerti. Meskipun sembilan orang Suci Yang Mulia tidak mengerti apa yang tengah terjadi, mereka memiliki firasat dalam hati bahwa mereka tidak dapat tinggal lama di tempat ini. Tempat ini sungguh aneh. Mereka segera mundur. Orang-orang di kota Suci juga telah melupakan apa yang baru saja terjadi. Mereka tidak tahu tentang Raja Suci King Shan. Akan tetapi, ketika mereka melihat para yang mulia pergi, mereka pun ikut melarikan diri. Dalam sekejap, hanya beberapa orang saja yang tersisa di area itu. Yang lainnya berasal dari Klan King Shan. Pemimpin Klan, apa yang terjadi? Orang-orang ini memiliki ekspresi kosong di wajah mereka. Tidak ada apa-apa. Orang-orang itu tidak ingin melawan Klan King Shan, jadi mereka pergi. Baiklah, mari kita bubar. Orang-orang di sekitarnya bubar satu demi satu. Lin Gong Zi mengundangnya. Pemimpin Klan King Shan mengundang Lin Xuan. Lin Xuan berkata kepada Murong King Cheng dan Li Hong Siu, Kalian berdua, pergilah ke Ola Utama dan tunggu aku. Aku punya beberapa hal yang harus kulakukan. Setelah berkata demikian, dia pergi bersama pemimpin Klan. Ketika dia kembali ke ruang rahasia, Pangeran Kecil juga telah kembali. Pemimpin Klan King Shan juga berada di ruang rahasia. Hanya mereka bertiga. Pemimpin Klan King Shan berkata, Lin Gong Zi, jangan khawatir. Ada lapisan formasi di sini dan lapisan mimpi. Tidak seorang pun dapat menyelidiki tempat ini. Pangeran Kecil berbalik, dan senyum muncul di wajah mudanya. Anda tampaknya punya banyak pertanyaan. Lin Xuan mengangguk. Dia berkata, Senior, apakah kamu benar-benar Raja Suci King Shan? Ya, benar. Pangeran Kecil mengangguk. Lin Xuan menghirup udara dingin. Itu terlalu tidak masuk akal. Itu satu hal baginya untuk menebak, tetapi hal lain bagi pihak lain untuk menjawabnya secara pribadi. Bagaimana itu mungkin? Lin Xuan merasa itu tidak dapat dipercaya. Perlu diketahui bahwa Raja Suci King Shan adalah seseorang dari puluhan ribu tahun yang lalu. Seorang Raja Suci tidak mungkin hidup selama itu. Apakah Anda ingin bertanya mengapa saya masih hidup sekarang? Lin Xuan mengangguk setelah mendengar itu. Ini mungkin rahasia pihak lain, jadi dia tidak berani bertanya. Dia tidak menyangka pihak lain akan mengambil inisiatif untuk mengemukakan hal itu. Raja Suci King Shan tersenyum. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat hidup selama puluhan ribu tahun. Namun, beberapa orang dapat menggunakan metode khusus untuk tetap hidup. 4098 Apa artinya itu? Lin Xuan tercengang. Raja Suci King Shan berkata bahwa aku bukan lagi diriku sendiri. Kalian dapat memperlakukanku sebagai reinkarnasi. Mendengar ini, Lin Xuan terkejut. Reinkarnasi. Tidak heran Raja Suci King Shan tampak seperti anak kecil sekarang. Sekarang semuanya masuk akal. Mungkinkah senior itu masih menyimpan semua ingatan dan kekuatan ilahinya? Inilah yang paling mengejutkannya. Dia telah melihat konsep reinkarnasi sebelumnya, tetapi bukankah seharusnya dia melupakan segalanya. Dia tidak menyangka Raja Suci King Shan masih menyimpan ingatannya. Raja Suci King Shan berkata bahwa ini terkait dengan hukum nomologi yang saya kembangkan. Saya lupa, tapi saya menemukannya lagi. Hanya saja sekarang aku masih sangat lemah. Aku belum berada di puncakku. Oleh karena itu, saya harus bersembunyi dalam kegelapan dan tidak mengungkap identitas saya. Ini juga sebabnya aku menghapus ingatan orang-orang itu. Aku juga menghapus ingatan kedua temanmu. Oleh karena itu, saya harap Anda dapat membantu saya melindungi rahasia ini. Lin Xuan mengangguk, tetapi dia bingung. Mengapa senior itu tidak menghapus ingatannya? Apakah hanya karena aku menyembuhkan yang senior? Namun, hal itu seharusnya tidak terjadi. Ya, karena kamu menyembuhkanku. Kamu memberitahuku bahwa kita adalah orang yang mirip. Jadi, aku akan memberitahumu. Suatu hari nanti, kita akan berjuang berdampingan. Orang-orang yang mirip bertarung berdampingan. Lin Xuan terkejut. Memang, pihak lain telah dikutuk sebelumnya. Belum lagi kultivasi, bahkan bertahan hidup pun menjadi masalah. Dan dia telah disegel oleh sinar hitam. Mungkinkah semua ini saling terkait? Apakah ada dalang dibalik semua ini? Lin Xuan tiba-tiba teringat bahwa ketika dia berada di planet Tian Ming, utusan perunggu mengatakan bahwa dia ditinggalkan oleh surga. Terlebih lagi, sinar hitam telah muncul kembali. Lalu, apakah orang-orang yang disegel dan bahkan dikutuk itu berhubungan dengan surga di belakang pihak lain? Lin Xuan semakin merasakan bahwa ada kekuatan misterius dan transcendent di alam semesta ini. Namun, dia masih tidak tahu apa itu. Aku tidak bisa memberitahumu saat ini karena kamu masih sangat lemah. Jika Anda kuat, Anda akan tahu secara alami. Namun, meski saya belum pulih, masih ada beberapa hal yang dapat saya lakukan. Jika Anda memerlukan sesuatu, Anda dapat memberitahukan saya. Raja Bijakingshan memberi Lin Xuan dua token. Ia mengatakan bahwa token itu berisi pemandangan mimpi. Jika Anda dalam bahaya, Anda dapat menghancurkan token tersebut, dan alam mimpi akan muncul, memungkinkan Anda lolos dari bahaya. Leontine Diok kedua adalah untuk Anda hubungi pemimpin klan Green Mountain. Jika ada yang ingin Anda sampaikan kepadanya, saya akan segera mengetahuinya. Lin Xuan mengangguk. Terima kasih, senior. Raja Suci Kingshan mengeluarkan daun lainnya dan berkata, Aku akan memberimu sesuatu yang disebut daun mimpi. Itu adalah dunia ilusi yang dibangun menggunakan hukum mimpi. Anda dapat bercocok tanam di dalam ruangan. Meskipun tidak dapat meningkatkan kultifasi Anda, ia dapat memungkinkan Anda untuk melawan musuh manapun yang dapat Anda bayangkan, dan meningkatkan pengalaman tempur Anda. Lin Xuan mengambil daun mimpi. Lalu dia pergi. Kepala suku gunung hijaulah yang membawanya ke sini. Kepala klan Gunung Azure berkata bahwa leluhur tua berkata bahwa para pemuja suci itu tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Oleh karena itu, dia menyuruhku untuk mengirim Tuan Muda pergi. Lin Xuan menemukan Murong King Cheng dan Li Hong Siu. Mereka bertiga mengambil formasi teleportasi dan meninggalkan suku gunung hijau. Formasi itu berkedip-kedip. Lin Xuan dan dua orang lainnya menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di luar angkasa. Mereka dikelilingi oleh alam semesta yang dingin. Ketiganya segera bergerak dan terbang ke kejauhan. Namun tiga hari kemudian, mereka dihentikan oleh seseorang. Huff! Nak, apakah kau pikir kau bisa lolos? Apakah menurutmu kamu bisa berbuat sesuka hatimu dengan perlindungan suku Green Mountain? Apakah Anda pikir suku gunung hijau dapat melindungi Anda di alam semesta saat ini? Sembilan orang suci muncul bersama orang-orangnya dan mengepung Lin Xuan dan dua orang lainnya. Master Penyuruh Agung juga berjalan keluar dengan senyum sinis. Kami sudah lama menduga bahwa Anda mungkin telah diteleportasi. Oleh karena itu, kami telah menyiapkan banyak formasi persepsi dan akhirnya menemukan Anda. Mendengar ini, wajah Lin Xuan menjadi gelap. Wajah Murong King Cheng dan Li Hong Siu sangat jelek. Sial, orang-orang ini benar-benar tidak menyerah. Lin Xuan menghela nafas. Sejujurnya, meskipun dia tahu tentang keberadaan Raja Suci Gunung Hijau, dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Kalau tidak, kalau dia menggunakan Raja Suci untuk mengancam sembilan orang suci tertinggi, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Tampaknya dia harus memikirkan cara lain. Nak, berlututlah dengan patuh, dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Kembalikan harta karun yang kau rampas dari kami atau aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Suara-suara dingin terdengar satu demi satu. Orang-orang dari kota suci di belakang mereka juga gila. Mereka tahu bahwa Lin Xuan sudah mati. Dengan sembilan orang suci yang bekerja sama, tak seorang pun dapat menyelamatkannya. Kecuali kalau Raja Suci yang tak tertandingi datang sendiri. Akan tetapi, Raja Suci biasanya tidak akan ikut campur dalam masalah seperti itu. Terlebih lagi, tempat ini sangat jauh dari kota tanpa tanding. Bahkan jika Raja Suci ingin datang, dia tidak akan dapat menghentikan mereka dengan segera. Sementara itu, sembilan venerate suci dapat membunuh Lin Xuan hanya dengan satu tatapan. Huff! Kalian sekumpulan orang tua berpikir kalian pasti bisa membunuhku. Sepertinya pelajaran yang kuberikan kepadamu sebelumnya tidak cukup. Lin Xuan mendengus. Dia mengeluarkan token dari cincin penyimpanannya dan menghancurkannya. Apakah benar-benar mengira kau bisa melakukan trik sepele seperti itu di hadapan kami? Yang Mulia Dewa Petir mendengus. Ia mengangkat tangannya dan kilatan petir yang tak berujung saling terkait, langsung menyegel Lin Xuan dan dua orang lainnya. Tubuh Murong King Cheng dan Li Hong Siu menegang. Mereka merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Ini adalah kekuatan seorang Yang Mulia. Kekuatan itu sepenuhnya berada di atas mereka. Tubuh Lin Xuan juga kaku. Petir telah membuat seluruh tubuhnya mati rasa. Dia tidak bisa mengerahkan tenaga apapun. Namun, cahaya dingin muncul dari matanya. Jiwanya telah membaik. Ia telah melampaui level sein kecil. Meskipun ia bukan seorang venerate suci, ia masih bisa bergerak saat ini. Oleh karena itu, jiwanya menghancurkan token tersebut. Anak Sialan, apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Yang Mulia Huang Ming meraung dan Ki kehancuran menekan. Dia ingin menekan Lin Xuan sepenuhnya. Tidak bagus. Raut wajah Murong King Cheng dan Li Hong Siu berubah drastis. Wajah Lin Xuan juga dingin. Jiwa pedang naga agung di tubuhnya meraung dengan gila. Aliran Ki pedang mengalir keluar, memadamkan tekanan mengerikan di sekitarnya. Pada saat berikutnya, Lin Xuan mundur bersama Murong King Cheng dan dua orang lainnya. Dia menggunakan pagoda bijak agung untuk menghalangi Ki kehancuran. Mereka bertiga terdorong mundur, dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Kau benar-benar dapat menangkis seranganku. Yang Mulia Huang Ming terkejut. Tampaknya kau masih memiliki artefak suci kelas atas di tanganmu. Baguslah, itu milikku. Dia terlalu terkejut. Artefak suci ini bisa menyelamatkan nyawa tiga orang. Pasti kualitasnya sangat tinggi. Jadi kenapa, pihak lain terlalu lemah. Bahkan jika dia memiliki harta karun tertinggi, dia tidak akan sebanding dengan mereka. Sembilan Orang Suci Yang Mulia Maju Terus Tidak peduli apapun, mereka tidak akan membiarkan pihak lain lolos hari ini. Namun, pada saat ini, pusaran yang mengerikan muncul di langit. Aliran Ki Iblis yang mengerikan mengalir keluar dari dalam. Siapa ini? Siapa yang berani menyerang Lin Gongsi? Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Di antara langit dan bumi, terdengar suara gemuruh yang dahsyat, dan kekosongan alam semesta di sekitarnya terus hancur. Sembilan Orang Suci itu mengerutkan kening. Berdengung. Yang Mulia Suci Pavilion Pedang Segudang. Dia menebas dengan pedangnya. Dia ingin menghancurkan pusaran itu. Namun, sebuah telapak tangan hitam pekat keluar dari pusaran dan langsung mencengkeram pedang itu. Pada saat berikutnya, sosok-sosok iblis yang mengerikan keluar dari pusaran itu satu demi satu. Total ada delapan belas sosok, dan masing-masingnya sangat menakutkan. Delapan belas Yang Mulia Aura mereka terlalu kuat, cukup untuk menyapu bersih segalanya. Saat mereka muncul, mereka mengepung sembilan Yang Mulia. Tidak bagus, wajah sembilan orang suci itu langsung berubah. Mereka ketakutan. Jumlah pasukan lawan dua kali lebih banyak dari mereka. Sialan, itu suku iblis surgawi. Apakah semuanya sudah keluar? Meskipun suku iblis surgawi bukan kota suci, namun dulunya kota itu adalah kota suci. Fondasi mereka mengerikan. Jumlah orang suci yang mereka miliki tidaklah sedikit. Akan tetapi, menggunakan delapan belas di antaranya sekaligus benar-benar tak terbayangkan. Apa hubungan antara Lin Woody dan suku iblis surgawi? Apa yang bisa membuat suku iblis surgawi begitu gila dan gegabuh? Empat ribu sembilan puluh sembilan. Aura iblis yang mengerikan juga muncul di tubuh Lin Suan. Dia berkata, bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun hidup. Ya. Delapan belas Yang Mulia Suci mengangguk serempak. Kemudian, aura iblis mereka memenuhi langit. Membunuh. Kedelapan belas orang itu menyerang bersama-sama. Sialan, apakah kau ingin menjadi musuh kami? Kami mewakili kota suci yang berbeda. Para Yang Mulia berteriak dengan liar. Namun, itu tidak berguna. Suku iblis langit pada awalnya adalah iblis. Metode yang digunakan Rutles sangat kejam. Selain itu, di mata mereka, Lin Suan adalah tetua agung mereka. Siapapun yang berani menyentuh tetua agung mereka akan menjadi musuh seluruh suku iblis langit. Mereka akan membunuh musuhnya dengan segala cara. Oleh karena itu, kedelapan belas Yang Mulia Suci yang jahat menyerang dengan ganas. Seluruh kehampaan hancur total. Sembilan orang suci itu berteriak seketika. Meskipun mereka kuat, mereka berdua melawan satu. Orang-orang ini tidak dapat melawan sama sekali. Tak lama kemudian, seseorang terbunuh. Orang-orang dari kota suci bahkan lebih menderita. Mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri sama sekali. Gelombang kejut energi mengubah mereka menjadi abu. Lin Suan melihat pemandangan ini dengan ekspresi dingin. Dia menatap dingin dari ruang dan waktu. Tiga hari kemudian, tempat ini hancur total. Mungkin tidak akan pulih selama ribuan tahun. Ada darah suci di mana-mana. Ini adalah darah para yang mulia. Sembilan orang yang mulia terbunuh sepenuhnya. Tak seorang pun dari mereka yang lolos. Master Penyuruh Agung juga terbunuh. Bahkan para elit dari kota suci semuanya terbunuh. Lautan darah di sekitarnya dipenuhi dengan ratapan dan lolongan. Dari delapan belas orang suci yang jahat, tiga orang meninggal, lima orang terluka parah, dan yang lainnya berdarah-darah. Membunuh seseorang yang levelnya sama, meski dua lawan satu, tetap saja merupakan harga yang menyakitkan untuk dibayar. Terlebih lagi, jumlah mereka telah berlipat ganda. Kalau tidak, mereka mungkin tidak akan mampu membunuh para yang mulia suci ini. Setiap yang mulia memiliki kartu truf yang kuat. Akan tetapi, meskipun mereka harus menyerahkan nyawa mereka, mereka harus membunuh sembilan orang ini. Tuan tua, kita sudah membunuh mereka semua. Orang-orang itu berjalan mendekat dan bersikap sangat hormat. Baiklah, kembalilah dan pulihkan dirimu. Aku akan menelponmu jika ada sesuatu. Pusaran iblis terbuka. Para yang mulia suci ini segera pergi. Melihat pemandangan ini, Murong King Cheng dan Li Hong Siu tercengang. Lin Xuan benar-benar mampu mengendalikan begitu banyak demonik Dao Holy Venerate. Ini terlalu menantang surga. Lin Xuan menatap kedua wanita cantik itu dan mengangkat bahu. Li Hong Siu menghela nafas. Lupakan saja, setiap orang punya rahasia masing-masing. Aku tidak akan bertanya. Namun, sayang sekali Wan Jianyi dan yang lainnya tidak ada di sana. Kalau tidak, mereka bisa saja membunuh mereka semua. Memang, selain dari Master Agung Penyuruh dan Sembilan Yang Mulia Suci, ada juga beberapa ahli kota suci lainnya yang semuanya telah meninggal. Akan tetapi, Wan Jianyi, Gu Feng, dan yang lainnya tidak datang, sehingga mereka berhasil lolos dari musibah ini. Yu Kuan sama sekali bukan tandingannya, jadi dia bahkan tidak meliriknya sedikitpun. Adapun Wan Jianyi, dia memiliki keyakinan untuk mengalahkannya pada pertemuan berikutnya. Oleh karena itu, dia mengabaikan mereka dan berubah menjadi aliran cahaya, menghilang di alam semesta. Pada saat yang sama, berita itu menyebar. Bagaimanapun, banyak orang keluar dari dunia gunung hijau. Orang-orang ini tidak ikut serta dalam pengejaran. Sebaliknya, mereka kembali ke berbagai dunia di alam semesta. Meskipun ingatan mereka telah terhapus, hanya ingatan Tuhan Muda mereka sebagai penguasa suci Kingshan yang terhapus. Kenangan lainnya tidak hilang sama sekali. Oleh karena itu, mereka mengingat semua peristiwa besar yang terjadi dengan sangat jelas. Tak lama kemudian, seluruh alam astral kedua menjadi gempar. Ya Tuhan, tahukah Anda bahwa Lin Woody telah mengalahkan Yu Kuan dan sudah masuk dalam daftar pesiarah? Apa, bagaimana itu bisa tidak mungkin. Kamu pasti bercanda. Benar, seberapa hebat Yu Kuan. Bahkan seorang saint kecil yang sudah meninggal pun tidak sebanding dengannya, apalagi Lin Woody. Lin Woody hanyalah seorang saint kecil di masa awal. Dari mana dia mendapatkan kekuatannya. Orang-orang itu mencibir dan menggelengkan kepala. Namun tak lama kemudian, mereka mendapati bahwa situasinya telah berubah lagi. Bukan hanya Yu Kuan, tetapi Mo Siu juga tewas di tangannya. Sekarang, hanya Wan Jianyi, Gu Feng, dan lainnya yang bisa menekannya. Tidak mungkin bagi yang lainnya. Mereka yang tidak pergi mencibir. Lelucon macam apa ini? Mengapa ini semakin lama semakin menggelikan? Sebelumnya, Yu Kuan, dan sekarang Mo Siu. Namun, para ahli kota suci menyebarkan berita itu satu demi satu. Semua orang mengerutkan kening. Mungkinkah itu benar? Setelah mendengar berita itu, mereka sungguh terkejut. Seluruh alam astral kedua gempar. Ya Tuhan, sudah berapa lama ini? Lin Woody telah menciptakan keajaiban lain. Sebelumnya, ketika dia menerobos ke alam saint kecil dan mengalahkan Lei Zhen, itu sudah sangat mengerikan. Itu membuat semua orang tahu bahwa Lin Woody adalah ahli super di bawah daftar siarah. Namun kini, ia telah masuk dalam daftar siarah dan mengalahkan dua orang secara berturut-turut. Bahkan, salah satu dari mereka tewas di tangannya. Apakah orang ini mencoba menantang surga? Mereka mendengar bahwa dia telah memperoleh banyak harta di dunia pegunungan Azure, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Sekarang dia adalah seorang santo kecil menengah. Tidak mungkin, sudah berapa lama, dia bisa menerobos secara berurutan. Itu sebanding dengan ribuan tahun bercocok tanam di luar ruangan. Setelah mendengar berita itu, mereka sangat iri. Mereka memperkirakan bahwa mereka tidak dapat mencapai level Lin Woody bahkan jika mereka berkultivasi selama 2000 tahun. Berita macam apa ini? Biar saya beritahu sesuatu yang lebih mengerikan. Sembilan orang suci yang mulia dijebak oleh Lin Woody, dan dia menginjak-injak wajah mereka dengan gila. Bahkan harta benda yang ada di tubuh mereka pun dirampas. Bagaimana mungkin, kali ini, semua orang benar-benar gila. Jika seseorang mengatakan bahwa Lin Woody telah memasuki daftar ziarah, mereka akan mempercayainya. Lin Woody telah memperoleh kesempatan yang menantang surga dan kekuatannya telah meningkat pesat. Namun, menjebak sembilan Saint Venerable. Lelucon macam apa ini, dia tidak bisa melakukannya bahkan jika dia diberi waktu seribu tahun. Aku bersumpah aku melihatnya dengan mataku sendiri. Saya juga. Namun, beberapa orang tiba-tiba mengangguk. Saat itu, dia telah berubah menjadi seorang tawis muda dan menggunakan formasi untuk menjebak para Saint Venerable tersebut. Semua orang tiba-tiba mengerti. Ternyata itu adalah formasi khusus. Kalau dipikir-pikir, Lin Woody seharusnya mendapatkannya di dunia pegunungan Azur. Jika tidak, itu tidak akan menjadi ancaman bagi para santo yang mulia. Meski begitu, ini sudah sangat menakutkan. Berapa besar keberanian yang dibutuhkan untuk menamparkan wajah para santo yang mulia? Akankah sembilan orang suci yang mulia itu membiarkannya begitu saja? Tidak ada yang tahu. Namun, klan Gunung Azur melindungi Lin Suan, jadi dia ada di klan Gunung Azur. Para santo yang mulia itu tidak bergerak. Namun, tidak bisa dipastikan apakah mereka keluar. Mengapa tidak pergi dan melihatnya? Ayo pergi. Orang-orang ini pindah dengan gila-gilaan, ingin mengetahui berita terbaru. Setelah mencari kesana kemari, mereka tidak mendapat kabar apapun. Namun beberapa bulan kemudian, berita mengerikan datang. Suatu tempat di kehampaan alam semesta telah menjadi tanah terlarang. Aura mengerikan dari lautan darah di sana sangat mengejutkan. Para orang suci kecil biasa pasti akan mati jika mereka masuk ke dalamnya. Ya Tuhan, apa yang terjadi di tempat itu? Darah, dan banyak darah para yang mulia, tidak berubah sepanjang tahun dan memadat. Ditambah dengan kebencian yang tak berujung, mereka yang berada di bawah yang mulia tidak bisa masuk sama sekali. Beberapa orang tidak mempercayainya dan pergi ke sana. Bahkan dari jauh, mereka bisa merasakan niat membunuh hari ini. Ya Tuhan, mengapa aku merasakan ki iblis yang begitu menakutkan? Bukan hanya itu saja, aku juga merasakan ki pedang dingin yang menggigit, aura kehancuran, dan aura mata air kuning. Mungkinkah banyak orang suci yang mulia kota suci meninggal di sini? Mungkinkah itu sembilan orang suci yang mulia? Untuk sesaat, orang-orang ini ketakutan. Apakah sembilan orang suci yang mengejar Lin Woody sudah mati? Siapa yang melakukannya? Apakah itu Raja Suci? Mereka gemetar. 4.100. Berita itu dengan cepat menyebar. Begitu pula dengan kota suci yang turut menerima berita tersebut. Mereka segera mengirimkan orang-orang kuat dan menemukan bahwa aura ini memang berasal dari orang-orang yang mereka kirim ke kelompok Gunung Hijau. Sialan, sialan. Apa yang sebenarnya terjadi? Orang-orang itu bergegas datang dengan panik. Mereka ingin pergi ke klan Gunung Hijau untuk bertanya. Namun, mereka segera kembali dengan tangan hampa. Mereka bahkan kembali dengan bulu kuduk merinding. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka hanya tahu bahwa mereka tidak dapat dengan mudah pergi ke klan Gunung Hijau lagi. Sialan, pasti ada hubungannya dengan Lin Woody. Cepat temukan anak itu dan bunuh dia. Penduduk kota suci panik dan pindah, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Lin Suan telah menemukan dunia yang tidak mencolok dan memasukinya. Kemudian, ia memasuki Menara Suci Agung untuk berkultivasi dalam pengasingan. Dia telah memperoleh begitu banyak harta di alam Pegunungan Hijau dan bahkan telah memajukan wilayah kekuasaannya. Selain itu, dia harus memulihkan diri setelah pertempuran sebelumnya. Dalam sekejap mata, setahun telah berlalu. Li Hong Siu telah kembali, dan Murong King Cheng ada di sisinya. Pada tahun ini, dia telah mengkonsolidasikan wilayah kekuasaannya. Dia siap untuk mengembangkan beberapa hal baru, seperti Pedang Konvergensi Sekte. Ini adalah sesuatu yang sudah lama ingin dia kembangkan. Sekarang setelah dia memiliki daun mimpi, dia bisa berkultivasi sambil memadatkan musuh imajiner dalam daun mimpi untuk bertarung. Dengan cara ini, kultivasinya terhadap Pedang Konvergensi Sekte akan jauh lebih cepat. Begitu saja, Lin Suan mulai berkultivasi tanpa lelah. Dalam keadaan normal, mustahil untuk mengolah Pedang Konvergensi Sekte tanpa waktu sedikitnya seratus tahun. Bahkan seorang jenius top seperti Wan Jianyi membutuhkan beberapa dekade untuk melakukannya. Namun, tiga tahun kemudian, Lin Suan telah menguasainya. Lagipula, dia bukan sekedar pemula biasa. Dia telah berkultivasi hingga ke tingkat yang sangat mendalam. Pertama, dia adalah pendekar Pedang Papan Atas. Ilmu pedangnya sudah lama tak terduga, tidak lebih lemah dari Wan Jianyi. Oleh karena itu, dia dapat mengolah Pedang Konvergensi Sekte dengan mudah. Yang kedua, itulah efek dari daun mimpi. Daun mimpi ini benar-benar terlalu bagus. Seperti yang diharapkan dari metode Saint King. Di dunia ini, ia dapat menciptakan lawan yang dapat ia bayangkan. Lawan ini dapat secara khusus menargetkan kelemahannya, sehingga ia dapat berkembang dengan cepat dalam waktu singkat. Dalam tiga tahun, meskipun kultivasi Lin Suan tidak meningkat, pencapaiannya dalam Pedang Dao telah meningkat pesat. Itu benar-benar berbeda dari tiga tahun lalu. Sekarang, Lin Suan yakin bahwa dia bisa mengalahkan Wan Jianyi jika dia bertemu dengannya lagi. Terlebih lagi, dia telah mengalahkan lawannya dengan cara Pedang. Lin Suan berdiri dan menatap Murong King Cheng. Murong King Cheng memiliki peta sebelumnya, jadi mereka telah mengumpulkan banyak sumber daya dan sekarang sedang mencernanya. King Cheng. Lin Suan memanggil dengan lembut, dan Murong King Cheng membuka matanya. Saudara Suan, Anda sudah bangun. Lin Suan berkata, Sudah lebih dari tiga tahun. Kemana Anda berencana pergi selanjutnya? Sudah berapa lama? Murong King Cheng terkejut. Kalau begitu aku harus kembali ke pavilion Kunlun. Baiklah, kalau begitu aku akan mengantarmu kembali. Lin Suan dan Murong King Cheng, ayo kita pergi. Ketika mereka sampai di pavilion Kunlun, Lin Suan mengucapkan selamat tinggal kepada Murong King Cheng. Dia siap untuk kembali ke kota Wushuang dan melanjutkan kultivasinya. Walaupun dia telah menamparkan wajah Sang Bijak Suci, dia tahu bahwa masih terlalu sulit baginya untuk mengalahkan Sang Bijak Suci dengan kekuatan aslinya. Meskipun begitu, dia tidak takut pada siapapun yang berada di bawah Sang Bijak Suci. Namun, dalam perjalanan pulang, dia mendengar sebuah berita. Berita ini membuat wajah Lin Suan sepenuhnya menjadi gelap. Inilah yang didengar Lin Suan di sebuah restoran setelah mendarat di dunia saat dia lelah terbang. Orang-orang itu jelas adalah orang bijak. Meskipun mereka menyembunyikan aura mereka, Lin Suan dapat melihat mereka sekilas. Selain itu, meskipun orang-orang ini menggunakan formasi untuk mengisolasi percakapan mereka, Lin Suan tetap menangkap mereka. Salah seorang bijak berkata, tahukah kamu bahwa sesuatu yang besar terjadi baru-baru ini? Apakah Anda berbicara tentang planet hujan kembar? Ya, itu adalah dunia bintang klan hujan. Setelah klan hujan hancur, tempat itu dibagi-bagi oleh kekuatan besar. Akan tetapi, kekuatan-kekuatan besar itu selalu hidup berdampingan secara damai, dan tidak ada seorangpun yang mewarisi dunia itu. Namun kini kabarnya telah terjadi pertarungan besar dan banyak pihak yang ingin merebut planet hujan kembar ini. Benarkah itu? Apa yang ada di planet hujan kembar? Orang lain terkejut. Aura yang sangat menakutkan datang dari Suang Yu-1. Menurut penyelidikan kekuatan besar itu, mereka menemukan bahwa itu pasti artefak suci tersegel yang akan segera lahir. Artefak suci itu sangat kuat, setidaknya setingkat matahari, dan bahkan mungkin senjata setingkat sage. Apa, senjata tingkat sage muncul di planet hujan Bilingual? Apa yang sedang terjadi? Mendengar ini, para sage terkejut, dan pupil mata linsuan mengecil. Bagaimana mungkin, planet hujan kembar adalah dunianya? Apakah perubahan seperti itu sudah terjadi? Sialan, dia pernah menyendiri sebelumnya, jadi dia tidak tahu. Terlebih lagi, artefak suci tingkat atas telah muncul. Bagaimana mungkin, dia sudah memeriksa sebelumnya, tapi tidak ada apa-apa. Tunggu, tiba-tiba dia tertegun, karena dia ingat bahwa dia telah meninggalkan 8 trigram kecil dan tombak pemusnah di sana. Mungkinkah ada sesuatu yang salah dengan tombak kehancuran, dan itu ditemukan. Memikirkan hal ini, wajahnya menjadi dingin. Tampaknya dia tidak dapat kembali ke kota Ushuang, dan harus bergegas ke bintang Bilingual. Dia harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Akan tetapi ia tidak langsung berangkat, melainkan terus menyelidiki percakapan orang bijak tersebut. Namun, tidak ada hasil. Orang-orang bijak itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka juga mendengar beberapa rumor. Lin Xuan memutuskan untuk berangkat. Pada saat berikutnya, sosoknya melesat dan pergi. Karena dia gelisah, dia mengeluarkan jejak auranya. Para sage di ruang VIP tingkat atas seketika memasang ekspresi yang sangat jelek. Mereka tiba-tiba berdiri dan melihat kekejauhan. Mereka hanya melihat pemandangan belakang. Bagaimana mungkin? Aura tadi? Apakah Anda merasakannya? Sage lainnya mengangguk. Itu terlalu mengerikan. Itu adalah Sein kecil. Ya ampun, benar-benar ada orang suci kecil yang muncul di dunia ini. Diamlah. Orang itu mungkin mendengar pembicaraan kita dan pergi ke planet hujan kembar. Kulit kepala orang-orang ini menjadi mati rasa. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa Sein kecil pergi ke planet hujan kembar untuk merebut senjata Raja Sein. Dia hanya akan mencari kematian jika dia pergi. Lin Suan tidak tahu tentang ini. Dia harus bergegas ke planet hujan kembar, tetapi tempat itu cukup jauh dari sini. Kalau dia mengandalkan terbang saja, barang itu pasti sudah dicuri sejak lama. Tidak, dia harus menggunakan susunan teleportasi hampa, dan itu harus merupakan susunan teleportasi yang paling canggih. Karena kali ini, alam semesta yang harus dilintasinya sungguh terlalu jauh. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat saat dia sedang memikirkan cara untuk pergi, alam semesta di belakangnya tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat. Beberapa raksasa terbang dengan kecepatan tinggi, dan informasi yang mereka bawa sangat mengerikan. Mereka menarik beberapa kereta perang dan berubah menjadi cahaya yang mengalir. Berdengung. Melihat pihak lain sedang menuju ke arah ini, Lin Suan sedikit mengernyit, tetapi sosoknya melintas dan menghindar. Melihat kelompok binatang buas yang agung itu, Lin Suan terkejut. Dia tidak tahu dari golongan mana mereka berasal, tetapi mereka sebenarnya sangat sombong. Tampaknya mereka ada hubungannya dengan kota iblis. Terlepas dari itu, dia tidak peduli. Lebih baik menemukan dunia untuk bertanya terlebih dahulu, jadi dia juga terbang dengan cepat. Kecepatan terbangnya sangat cepat, dan tidak membutuhkan waktu lama baginya untuk mengejar kawanan binatang itu. Aura orang-orang yang menunggangi binatang buas di depan juga sangat mengerikan. Mereka semua adalah orang bijak. Salah satu orang bijak mengerutkan kening. Ada yang mengikuti kita. Apakah mereka sedang mencari kematian? Ayo, pergi dan bunuh dia.